Intro Halo Splawers, kali ini kita akan bahas update terbaru Perolehan Medali SEA Games di Kamboja edisi Jumat 12 Mei 2023 Mari kita lihat kembali berikut ini kelas main sementara Perolehan Medali SEA Games di Kamboja edisi Kamis 11 Mei 2023 Pada pukul 8.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat Dimana Indonesia berada di ranking 4 dengan perolehan 34 medali mas, 30 medali perak dan 56 medali perunggu Dengan jumlah total 120 medali Dan selanjutnya berikut update kelas main perolehan medali SEA Games 2023 Kamboja edisi Jumat 12 Mei 2023 Pada pukul 8.30 WIB Sebagai berikut, dimana kedudukan 11 negara peserta SEA Games Kamboja edisi Jumat 12 Mei 2023 masih sama Tidak ada pergeseran peringkat sejauh ini Dan berikut perolehan medali tambahan selengkapnya Vietnam masih duduk di puncak kelas main dengan perolehan 58 medali mas, 57 medali perak dan 72 medali perunggu Di ranking 2 ada tuan rumah dengan 56 medali mas, 44 medali perak dan 54 medali perunggu Ranking 3 Thailand dengan 54 medali mas, 39 medali perak dan 58 medali perunggu Ranking 4 Indonesia dengan tambahan 15 medali Di antaranya 10 medali mas, 3 medali perak dan 2 medali perunggu Dengan total 44 medali mas saat ini, 33 medali perak dan 58 medali perunggu Dengan jumlah total 135 medali Di ranking 5 ada Singapura dengan 35 medali mas, 27 medali perak dan 22 medali perunggu Ranking 6 Filipina dengan 27 medali mas, 51 medali perak dan 65 medali perunggu Ranking 7 Malaysia dengan 24 medali mas, 31 medali perak dan 50 medali perunggu Ranking 8 Myanmar dengan 14 medali mas, 13 medali perak dan 38 medali perunggu Ranking 9 ada Laos dengan 6 medali mas, 14 medali perak dan 39 medali perunggu Ranking 10 Brunei Darussalam dengan 1 medali mas, 1 medali perak dan 4 medali perunggu Serta ranking 11 Timor Leste dengan 2 medali perunggu Inilah sekilas info hasil peralian medali dan perubahan kelas main terbaru di SEA Games hari ini pada Jumat 12 Mei 2023 Semoga info ini menghibur kawan-kawan semua Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!